Halo sahabat ruang novel, kali ini ruang novel akan menceritakan serial baru Dong Hua berjudul J.A.D. Dinasti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Apakah itu benar-benar orang dari generasi muda Provinsi Azur aku? Gu Bo, apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Chu Feng beberapa kali lebih terkejut ketika mendengar nada tegas Gu Bo. Sebagai orang dari Provinsi Azur, Chu Feng tidak mungkin mengerti lebih banyak tentang generasi muda Provinsi Azur. Dalam generasi muda Provinsi Azur, dia benar-benar tidak bisa memikirkan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk menerima apa yang disebut surat undangan bergensi. Tentu saja aku tidak bercanda. Chu Feng, kamu dari Provinsi Azur, jadi kamu seharusnya bisa menebak siapa yang menerima surat undangan bergensi ini, kan? Bagaimanapun, nama karakter seperti itu seharusnya sudah menyebar ke seluruh Provinsi Azur dan menjadi tak terkalahkan di dalam generasinya sendiri, kata Gu Bo. Gu Bo, siapa sebenarnya orang yang kamu bicarakan? Tentu saja, Chu Feng tidak dapat menebak orang yang menerima surat undangan bergensi. Ini Santiani. Kata Gu Bo. Santiani? Setelah mendengar nama itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut karena dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang jenius yang muncul di sekolah Azur Dragon. Ketika jenius itu berusia 16 tahun, dia sudah menjadi murid nomor satu sekolah Azur Dragon. Aliansi sayap yang terkenal di pelataran dalam sekolah Azur Dragon juga didirikan oleh orang ini bernama Santiani. Namun, segera setelah Santiani menjadi murid nomor satu sekolah Azur Dragon, ia meninggalkan sekolah dan tidak lagi muncul. Bertahun-tahun telah berlalu dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun pada saat itu, Gu Bo sebenarnya menyebut nama Santiani. Juga, dari kata-katanya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Santiani yang dia bicarakan seharusnya berasal dari Provinsi Azur. Jadi, Chu Feng berpikir apakah Santiani yang dia kenal dan Santiani dari kata-kata Gu Bo adalah orang yang sama atau tidak. Chu Feng, kamu seharusnya sudah mendengar tentang orang ini bernama Santiani kan? Melihat ekspresi kaget Chu Feng, Gu Bo juga merasa sangat terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya balik. Aku memang pernah mendengar nama Santiani, dan dia semula di sekolah yang sama dengan aku. Namun, dia meninggalkan sekolah Azur Dragon bertahun-tahun yang lalu dan tidak ada lagi berita tentang dia di Provinsi Azur. Jadi, aku tidak yakin apakah Santiani yang kamu bicarakan sama dengan yang aku tahu. Chu Feng menjawab dengan kebenaran. Itu aneh. Karakter seperti dia seharusnya tidak dikenal di Provinsi Azur. Tapi Chu Feng, apakah Santiani yang kamu bicarakan adalah jenius kultifasi bela diri? Gu Bo terus bertanya hanya setelah berpikir sebentar. Em-em. Dia memang meninggalkan legenda di hati para murid sekolah Azur Dragon. Dia adalah seorang jenius bela diri kultifasi yang langka. Jawab Chu Feng. Jika memang seperti itu, aku merasa sangat mungkin bahwa itu adalah orang yang sama karena dalam beberapa tahun terakhir, nama Santiani benar-benar berdering di beberapa provinsi besar. Bahkan jika dia tidak pergi ke Provinsi Rohku, kekuatan puncak Provinsi Rohku masih mendengar bahwa seorang jenius yang luar biasa muncul di Provinsi Azur. Kata Gu Bo. Apa yang sebenarnya terjadi? Chu Feng tidak sabar bertanya dengan sangat cermat. Hal ini ceritanya cukup panjang. Paling awal, itu adalah sesuatu yang terjadi di Provinsi Tang satu tahun yang lalu. Meskipun sekolah Yuangang di Provinsi Tang bukan penguasa Provinsi Tang, itu masih merupakan sekolah nomor satu di Provinsi Tang. Kekuatan yang dimilikinya sangat kuat, dan murid nomor satu dari sekolah Yuangang, Tang Yisiu, bahkan jenius yang langka. Sekali sebelumnya, dengan penanaman tingkat ke-9 dari ranah mendalam, ia bertarung dengan seorang ahli di tingkat pertama dari alam surga selama tiga hari tiga malam tanpa hasil yang diputuskan. Namun, hanya satu tahun yang lalu, pada hari perayaan sekolah Yuangang yang penuh kegembiraan, seorang pemuda tiba di sekolah dan menantang Tang Yisiu. Ketika mereka menghadapi tindakan laki-laki itu, semua orang di tempat kejadian merasa itu bodoh karena usia orang itu dekat dengan Tang Yisiu. Mereka berdua dari generasi yang sama. Namun, di dalam Provinsi Tang, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa bertarung melawan Tang Yisiu. Jadi, banyak orang merasa bahwa pria itu mencari penghinaan, dan Tang Yisiu bahkan dengan tenang menyetujui pertempuran. Namun, hal yang tak terduga adalah bahwa laki-laki itu memiliki kultifasi yang sama dengan Tang Yisiu, karena ia juga memiliki kultifasi tingkat ke-9 dari ranah mendalam, dan dalam 10 putaran pendek, ia mengalahkan Tang Yisiu. Setelah mengalahkan Tang Yisiu, pria itu meninggalkan namanya. Sang Tianyi dari Provinsi Azur. Kata Gu Bo. Dia benar-benar sekuat itu? Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak dapat membantu menjadi sangat terkejut. Tang Yisiu bisa bertarung dengan ahli alam surga selama 3 hari 3 malam tanpa kehilangan, dan dengan budidaya tingkat 9 dari dunia mendalam sudah menyatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Alam surga sangat berbeda dari alam lainnya. Itu adalah batas yang sangat sulit untuk dilangkahi. Tanpa menjadi jenius apikal, seseorang tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan Tang Yisiu. Namun, Sang Tianyi yang berada di ranah yang sama dengan Tang Yisiu sebenarnya telah mengalahkan Tang Yisiu dalam 10 putaran. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Sang Tianyi tidak hanya sedikit lebih kuat dari Tang Yisiu. Dia adalah seorang jenius super yang bahkan lebih jenius daripada jenius apikal. Tapi itu bukan akhir. Segera setelah acara Tang Yisiu, jenius nomor 1 di Provinsi Song, Song Qingfeng, mengalami nasib yang sama. Dia ditantang oleh Sang Tianyi ketika dia tiba di sekolah, dan dalam 10 gerakan, dia dikalahkan. Segera setelah itu, jenius nomor 1 di Provinsi Yuan, Bai Yunfei, serta jenius nomor 1 di Provinsi Ming, Liu Xiayao. Semuanya ditantang oleh Sang Tianyi, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melampaui 10 putaran oleh tangan Sang Tianyi. Gu Bo terus berkata, dan kulit kagum menutupi seluruh wajahnya. Hu, dan pada saat itu, Chu Feng juga tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Saat ini, dia pada dasarnya sudah mengkonfirmasi bahwa Sang Tianyi adalah Sang Tianyi dari sekolah Azur Dragonnya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Sang Tianyi adalah seorang jenius dalam tahap seperti itu. Sejujurnya, saat ini, nama Sang Tianyi sudah menyebar ke seluruh provinsi, jadi aku tidak akan pernah berpikir bahwa tidak ada yang tahu bahwa dia melakukan hal-hal seperti itu di Provinsi Azur kamu. Tiba-tiba, Gu Bo tersenyum. Heh, kekuatan di Provinsi Azur lebih lemah dari provinsi lain, jadi masuk akal kalau kita sedang disutof dari informasi. Meskipun Chu Feng berbicara seperti itu, wajahnya juga memiliki senyum pahit. Ah, jangan katakan seperti itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, Provinsi Azur selalu menjadi provinsi terkuat di sembilan provinsi. Terutama pendiri Azur Dragon seribu tahun yang lalu. Dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh dinasti Jiang. Meskipun Provinsi Azur telah menurun selama 200 tahun terakhir, sekarang, bukankah jenius luar biasa seperti Sang Tianyi muncul? Selain itu, selain Sang Tianyi, ada juga kamu, kakak Chu Feng. Gu Bo tersenyum dan berkata, Aku? Saudara Gu Bo, jangan bercanda. Menjadi juga generasi muda, namun hanya bisa mendengarkan pencapaian orang lain. Ketika dikatakan seperti itu, itu benar-benar menyedihkan. Chu Feng tersenyum pahit. Saat ini, di Provinsi Azur, dia memang karakter tingkat atas, tapi itu hanya karena dia mengandalkan kekuatan Egi. Jika Egi tidak ada di sini, Chu Feng hanya akan menjadi seorang pembudidaya kecil di tingkat sembilan dari wilayah asal. Mungkin dia akan mendapatkan tempatnya di Provinsi Azur, tetapi di panggung besar benua sembilan provinsi, budidaya sendiri tidak bisa begitu saja dibawa ke meja. Saudara Chu Feng, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Ya, sekarang, Jie King Ning, Zhang Tianyi, dan juga Su Zhongyu dari World Spirit Guild aku memang sangat kuat, dan mereka adalah karakter yang representatif dalam generasi muda, tetapi berapa umur mereka? Sudah berapa lama mereka berkultivasi bela diri? Berapa umur kita? Sudah berapa lama kita berkultivasi bela diri? Lima tahun lagi, tujuh tahun lagi, sepuluh tahun lagi. Ketika kita tumbuh dewasa, ketika kita mencapai usia mereka saat ini, bagaimana mungkin kita lebih rendah dari mereka saat ini? Kakak Chu Feng, aku akan mengatakan ini padamu. Aku, Gu Bo, memiliki kepercayaan diri ini. Beberapa tahun kemudian, posisi kakak besar Su Zhongyu saat ini di World Spirit Guild akan menjadi milikku. Tapi aku semakin percaya bahwa ketika aku menjadi orang terkenal di generasi muda benua sembilan provinsi, Brother Chu Feng, kamu pasti akan menjadi orang nomor satu di generasi muda benua sembilan provinsi. Jangan lupa, kamu adalah orang yang naik ke puncak menara hantu Asura. Gu Bo dengan sangat tulus bersumpah saat wajahnya dipenuhi dengan keyakinan.